Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service smartphone mohon maaf saya jarang upload kurang lebih satu minggu karena lagi sibuk offline ya karena servisan luar kota banyak jadi saya fokus disini dulu kemarin membuat tutorial belum sempat ini yang jadul-jadulan dulu karena banyak juga yang tanya soal FRPHP ini ini sepele sih tapi kalau nggak paham pusing muter-muter sana sini cari yang instan lebih cepat nih Asus Z008D Hai coba masih bisa fokus nggak nah seperti ini Z008D kasusnya FRP ikuti step by stepnya ya kita next next-next aja disini wajib konek internet atau Wifi ternyek agak susah ini untuk Hai kronomnya tombol buat aslinya saya lap dulu karena masih basah ini ini next-next aja ini konekkan Wifi ya karena kalau nggak konek ini nggak bisa ini sudah konek seperti ini sudah saya konekkan masuk ke tambah jaringan disini ketikan www.youtube tersaring mau kayak gini aja Nah setelah itu di blog pilih titik tiga ini pilih bantuan dan kita diarahkan ke Google setelah ini kita pilih kita pilih kita masuk ke situs addrom.com atau addrom Bypass di sini ini ini paling atas dikit kita disini diarahkan nih banyak pilihan yang pertama pilih kita download Android 6 game kalau nggak salah sih versi 6 kalau nggak bisa nanti kita pilih yang lima ya download Android nah ini Hai yang kedua frp Bypass proses berjalan ditunggu nanti ada notifikasi untuk membuka atau kita lihat disini juga bisa nah ini sudah ada notifikasinya kita buka aja disini nah seperti ini nah terakhir saya downloadnya banyak yang pertama kita buka Android 6 game apk terpasang setelah selesai klik selesai lanjut frp Bypass apk pasang ini ada notifikasi seru pembuka selanjutnya masuk ke titik tiga di atas pojok kanan atas masuk browser klik ok Nah kita masukkan emailnya saya masukkan bentar ini email Sudah saya masukkan Terus lanjut akun password Dan klik login Seperti ini Nah itu sudah masuk ya Tinggal kita back-back aja Sampai ke menu utama Nah lanjutkan kita klik next-next aja Nah cukup simple kan Sangat-sangat cepat Tidak pakai box segala macam Prosesnya sangat cepat Tidak ribet Setelah itu Kita masuk ke pengaturan Dan hapus akun yang kita pakai tadi Taruh tangannya masih basah ini Statusnya agak susah Untuk touchscreennya ini Nah Hapus akun Selesai Simple, cepat Tidak makan waktu banyak Cek di pengaturan Z008D Versi Android 6.0 Mudah-mudahan bermanfaat Untuk teman-teman semua Yang mendapatkan kasus serupa Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan bermanfaat